Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Junet Joker Channel Salam pencinta tanaman anggur Dan penghobi tanaman anggur Bagi para pemula Oke sahabat pencinta tanaman anggur Kali ini saya akan mengupdate Tanaman anggur Transfiguration yang saya sambung Dengan anggur lokal Ini adalah sambungannya Usia kurang lebih Satu bulan setengah Lumayan sudah cukup panjang Hampir 3 meter Selanjutnya akan kita Lakukan teknik Esel brick Yaitu teknik dimana Tunas-tunas airnya Akan kita potes Sisakan 2 sampai dengan 3 daun Untuk menghentikan Pertumbuhan Agar Batang pokok atau batang primer Membesar Dan laju pertumbuhannya Cepat Salah satu Metode esel brick ini adalah Metode yang sering Digunakan oleh Para penghobi tanaman anggur Karena dengan metode esel brick ini Pertumbuhan akan Cepat Vigor Nah ini Salah satu Tunas-tunas airnya Kita potes Ujungnya Sisakan 3 sampai dengan 4 daun Semua tunas-tunas air yang tumbuh pada Ketia-ketia Batang pokok Atau batang primer Kita potes Selanjutnya nanti Kita lihat Perkembangan Selanjutnya Karena dengan metode esel brick ini Tanaman anggur Cepat Membesar Batangnya Dan pertumbuhannya pun Vigor Nah ini Contohnya juga Salah satunya Yang lain lagi Kita potes Ini lumayan batangnya Sudah hampir Sepinsil sudah Batang utamanya Demikian pula Seluruh-seluruhnya Kita buang Karena seluruh Daripada Tanaman anggur ini Akan Banyak makan Menutrisi Sekarang Bertepatan masih musim penghujan Januari 2023 Dimana curah hujan Masih cukup tinggi Alhamdulillah Anggur Transfiguration ini Tidak terlalu terpengaruh Walaupun Tidak ada naungan Jadi masih Atapnya pun Masih atap langit Nah ini masih kita potes lagi Ujung-ujungnya Terus Kurang lebih Satu setengah meter Dari pot Kita bengkokkan Nah ini Ini batangnya Sudah kita bengkokkan Ini Kita bengkokkan Biarkan dia panjang Kurang lebih 2 sampai 3 meter Nanti rambatannya Nah ini Semua kita potes Ujung-ujungnya Alhamdulillah Alhamdulillah Walaupun musim Hujan curah tinggi Tanamannya cukup Pigor dan Sukur Nanti setelah Usia 3 sampai dengan 4 bulan Pas Curah hujan Habis Insya Allah Semua akan kita buahkan Demikan pun Seluruh-seluruhnya Kita Potes semua Seluruh-seluruhnya Kita potes ini Lumayan Anggur transit Ini Cukup vigor Ada pun untuk Pemupukannya Seperti biasa Kita hanya menggunakan Kupuk MPK 1616 Dan POC Buatan sendiri Yaitu Yang dari telur Micin Dan air kelapa Alhamdulillah Pertumbuhannya cukup Subur Satu minggu Sekali Pengaplikasiannya Satu minggu MPK Minggu berikutnya POC Nah ini Seluruh-seluruhnya Kita potong Karena seluruh ini Banyak makan Nutrisi Ini tanaman anggur Teran ini Tanpa naungan Jadi Beratakan langit Dan Alhamdulillah Cukup subur Sementara yang Satunya ini Adalah anggur Jupiter Masih proses Pembesaran batang Juga Nah kita lihat Sabar Tanaman anggur Seluruhnya Sangat subur Jaraknya pun Hampir 10 cm Menandakan bahwa Tanaman anggur ini Bigor Subur Jadi antara Satu ruas Ke Ruas yang lainnya Itu hampir 10 cm Jadi menunjukkan Tanaman anggur ini Memang sangat subur Oke Sahabat Pencinta Tanaman anggur Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Agar di Channel Junet ini Coker Semangat Membuat konten Konten selanjutnya Sampai jumpa lagi Sampai ketemu lagi Di lain Kesempatan Salam Pencinta Tanaman anggur Bagi para pemula Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh